Ya pemirsa DPRD Tanjung Jampung Barat, Jumat pagi menggelar Rapat Paripurna Istibawa dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD ke Bupaten Tanjung Jampung Barat, Bahasa Jabatan 2024 hingga 2029. Rapat Paripurna kali ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sementara, Duddy Purwadi, dan dihadiri langsung oleh PJS Bupati Tanjung Barat, Dr. Ferry Kustadi. Rapat Paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Barat, Bahasa Jabatan 2024 hingga 2029, pada Jumat pagi, berjalan hikmat dan sukses. Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sementara, Duddy Purwadi, serta Tabu Undangan lainnya, yang menyaksikan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Barat, Bahasa Jabatan 2024 hingga 2029. Rapat Paripurna istimewa dengan acara pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Barat, Masa Jabatan tahun 2024-2029, hari ini Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, dengan resmi saya buka. Setelah membuka Rapat Paripurna, Ketua Sementara DPRD Tanjung Barat mempersilahkan Sekretaris Dewan DPRD Tanjung Barat, Hidayat, memberikan sambutan atas isi surat keputusan PJS Gubernur Jami Sundirpan. Dalam hal surat keputusan meresmikan pengangkatan pimpinan DPRD Tanjung Barat, periode 2024 hingga 2029. Ketua Sementara DPRD Tanjung Barat, Ketua Sementara DPRD Tanjung Barat, sebagai Ketua Sementara DPRD Tanjung Barat, Ketua Sementara DPRD Tanjung Barat, Haji Muhammad Shafrul Simaommara Esra, Hai Sementara DPRD Tanjung Barat, bukan bergabung yang mudah? Sementara itu terlihat sejumlah temu undangan lainnya Baik dari OBD, anggota Dewan, dan keluarga pimpinan DPRT Yang diambil sumpah jabatan periode 2024 hingga 2029 Melihat secara langsung pengucapan sumpah jabatan Yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkel Serta rohaniawan dari Kemenang Diketahui, pimpinan DPRD Tanja Barat periode 2024 hingga 2029 yang baru Yakni Ketua DPRD Tanja Barat dipimpin oleh Hamdadi dari Partai PDIP Wakil Ketua 1 Muhammad Syafril Simamora dari Partai PAN Wakil Ketua 2 Hasan Basri Harahab dari Partai Nasdem Usai diambil sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD Ketua DPRD Tanja Barat Hamdani dalam sambutannya mengatakan Jabatan pimpinan tertinggi di DPRD merupakan suatu alpada yang harus diemban secara baik Serta saling bersinergi bersama eksekutif Sebagai wakil rakyat dapat mengemban amanah dan kepercayaan kepada masyarakat Terkhusus dalam pembangunan di Kabupaten Tanjung Jampung Barat Melainkan merupakan suatu tentu pemain yang tentunya yang sebesar kepada masyarakat, bangsa, dan negara Para dirim terhormatik Berdasarkan pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dengan pemerintahan daerah, DPRD mempunyai fungsi Membentukan perdang, anggaran, dan pengawasan Ketika fungsi tersebut Didalangkan dalam rangka Kementerasi rakyat yang maksud menjalin kestilasi masyarakat Dewan proyek rakyat daerah memiliki peran strategis Dalam pendengaran pemerintahan daerah Kami emangkan untuk menyuarakan kestilasi rakyat Dan memastikan kebijakan-kebijakan Yang dikasihkan pemerintahan daerah dapat menjawab Kebutuhan masyarakat setelah tempat dan adil Sementara PJS Bupati Tanjaparat Dr. Ferry Kusnadi mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Tanjaparat Periode 2024 hingga 2029 Sementara PJS Bupati Tanjaparat Terima kasih 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 Surya Kurniawan Cek TV melaporkan